Oke guys, pertanyaan datang dari Renata Pertanyaannya Kalo kalian Kalo lagi sange ngapain? Hah? Lagi sange? Hah? Serius? Serius? Dia ngakak banget sih Emang kenapa sih? Emang gue gak boleh sange? Terima kasih Halo guys, balik lagi di channel Bromance Lu kenapa sih? Halo guys, balik lagi di channel Bromance Indo Kali ini kita bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen Netizen yang sudah kirim email lewat Bromance Indo Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari mereka Yang ingin dijawab sama kita Dan mereka tuh ada yang Mesum dan Macem-macem lah Iya ada, nanti kita bakalan pilih secara random Iya kita pilih random aja Kita bakalan pilih random, pertanyaan-pertanyaan Pasti seru banget, jangan sampe Kalian skip video kita Oke? Banyak banget pertanyaan yang kirim Melalui email ke channel Bromance itu Jadi kita pilih Ada berapa pertanyaan? 8 8 pertanyaan, oke Kita buat aturan nih Karena pertanyaan-pertanyaan kan ada yang sedikitnya leneh kata lo Jadi kita bikin peraturan Itu kan ada 8 Boleh dong Satu, kita gak jawab Biarin netizen yang jawab Gimana? Boleh gak ya? Boleh gak? Kalau gue masih boleh beli lagi sih Oke boleh ya Jadi kita sepakat Ada satu pertanyaan nanti Yang gak kita jawab Dan tolong kalian bantu jawab di kolom komentar Oke Pertanyaan pertama datang dari Iwan Aji Dia tanya gini guys Gak udah ngangkat gue luan Hahaha Kenapa gak mau pertanyaannya? Kalian suka bolongin sabun mandi gak? Maksudnya gimana tuh? Sabun mandi? Bolongin Dibolongin Sabun mandi Maksudnya gimana sih? Gue gak ngerti Maksudnya gimana sih? Kalian suka bolongin sabun mandi gak? Bolongin sabun mandi kurang kerjaan banget ya? Makanya gue bilang Masih buat apa gitu? Buat apa deh? Buat apa deh? Karena gue masih mikirnya masih positif Masih positif Jadi Jadi sabun mandi Terus dibolongin tengah-tengahnya Oh jadi Jadi pertanyaannya mesum kayaknya Kayaknya pertanyaannya mesum deh Oh kita aja Sabun bolongin Mandi Kalo lu pernah? Hah? Pernah gak? Pernah gak ya? Gue pernah Ini belum dah Gue juga belum Karena ya sabun mandi dipakai buat mandi doang ya? Makanya Iya Tapi kalo buat Buat yang lain Buat bersih-bersih yang lain Itu Kebijakan dari Itu kebijakan dari Iya sih Maksudnya kebijakan dari kalian masing-masing Bener gak sih? Masih masak Sabun dibolongin Iya terus Mungkin kayak gini Mungkin kayak gini ya? Bentuknya Bentuknya Oh ya bisa jadi? Oh ya bentuk kayak gini mungkin ya Kalo gue sih gak pernah Susah pernah Gue sih gak pernah Bolongin sabun mandi Kayaknya kurang kerjaan Maksudnya Iya dibolongin begitu Sebuat apa? Sorry Iya bisa jadi ya? Buat coli Tapi gue Memang gak lecet apa itunya Otongnya Bahkan kalo sabun kan licin Makanya digunain buat itu kali Boleh dicoba tuh Hehehe Jadi murah ya Hehehe Oke ma Naji makasih ya pertanyaannya Pertanyaan pertama Gila Udah Udah Menurut gue keren ya Kreatif ya Mereka itu menyampaikan dengan sopan santun Dan membuat kita sedikit Membuat kita sedikit berpikir gitu loh Iya Itu apa gitu colong sabun Tapi itu Kreatif sih pertanyaannya Pertanyaan yang kedua Itu dateng dari Dodo Kamu suka di atas atau di bawah? Maksudnya Ini Pertanyaan kamu suka di atas atau di bawah? Ayo Kalo lo lebih milih yang mana? Kalo gue di atas Ena kan di atas Ena kan di atas Ena kan di atas Apa dulu nih masalahnya kan? Iya makanya itu Dodo ini pertanyaannya jangan abigu gitu dong Kita jadi bingung jawabnya Iya suka di atas atau di bawah? Apanya dulu nih Kalo gue sih dua-duanya sih ya Tapi lebih Enggak maksudnya Yang mana dulu nih? Yang di atas apa yang di bawah? Tau gue Pertanyaannya ambigu tapi Ini ternyata ada lanjutannya guys Pertanyaannya itu Kamu suka di atas atau di bawah? Tidurnya Eh udah gue jawab kan Tidurnya gue sukanya Yang di atas sih kalo gue Kalau gue suka Ya senyamannya Mau di bawah mau di atas Selama gue nyaman Dan pakai alas Gak apa-apa ya Iya sih Faktor pertama itu Mau di atas mau di bawah Yang penting nyaman Kalo gak nyaman ya Harus cuma gitu ya Kayak Kayak lo nyaman sama seseorang Misalnya Misalnya enak Tapi kalo misalnya mau nyaman Tapi harus di bawah apa? Di atas gitu kan Tapi tidurnya Tidurnya Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya datang dari June Plattama Dia nanya gini guys Kalian pernah gak Jadi pelakor? Hah? Serius? Jadi pelakor? Genjir Malu gue jawabnya Pelakor Iya pelakor Kalo gue Jawabnya gimana ya? Tapi kita harus jujur ya Sama netizen ya Soalnya kalo kita gak jujur Nanti netizen Kasian Kalo kita gak jujur Kalo gue sih Pernah? Serius? Iya Serius pernah? Kenapa? Karena Waktu itu ya Gue minta maaf ya ke teman-teman gue Karena gue kan cepet suka sama seseorang Terus dia nikah Pas udah nikah Akhirnya gue Tetep godain kan? Ya marah dong Karena kan udah sah kan Statusnya kan? Salah Ya udah tuh akhirnya Terus gue minta maaf Tapi gue mau di penjara dong Serius? Iya jadi Gara-gara lain dong Iya jadi Jadi emang gue yang salah sih Gue akuin gue salah Gue kan masih menempatkan Posisi gue itu Posisi dia Masa single Karena single kan kita sering cek-cetan kan? Dan pas dia udah nikah Akhirnya gue masih cek Karena gue juga kan suka sama dia Ternyata Hampir mau dipenjarain gue Iya Itu temen sendiri loh guys Gue temen gue sendiri Dan gue hampir dipenjarain Mencara-gara lain karena udah nikah Kalau Menurut gue ya Itu kan cek-cetannya biasa doang kan? Tapi emang iya sih Ada sedikit-sedikit romantisnya Dan mungkin karena Cemburu ya Karena kan udah keluarga gitu kan Jadi ya Akhirnya gue kayak Diancam sama mereka Kayak mau dipenjarain Terus Guanya kan sempet panik kan? Terus Ya udah Gapapa kata gue Guanya juga wales Soalnya gue kan sebentar lagi mau Ini kan Mau ke rumah sakit Mau operasi gitu ya Nanti lo jemput gue aja di rumah sakit Iya Gue tantangin gitu Terus Kata dia Kata dia Oke Lo tunggu hari Jumat Anjir Tunggu hari Jumat guys Gapapa Kata gue Kata gue ya udah laporin aja gak apa-apa Karena Gue juga udah minta maaf Karena gue juga salah Gue minta maaf Tapi Karena dia udah nikah Dia kayak gak bisa maafin gue gitu guys Jadi ya Sampai sekarang sih kita kayak Emang masih cek-cetan Tapi Kayak sedikit dibatiskan sih Kalau gue Kalau lu Kalau gue sih pernah jadi pelakor Pas Anjir Pelakor temen gue sendiri Jadi ceritanya itu Gue Dia Madoi Kita tuh janjian untuk Riburan bareng Nah tapi gue gak tau Kalau misalkan mereka itu Pacaran Oh pacaran Kalau kita nikah Dia masih pacaran Kalau gue ya Masih-masih pacaran Kita riburan bertiga Bareng-bareng Dan Gue gak tau kalau mereka itu Hubungan Iya Tapi dari mereka itu ada yang suka sama gue Dan lo jadi gue baper apa gimana Kalau gue sih ngapain biasa aja gitu kan Karena Dia ngapain udah temen gitu Eh Pas gue deketin yang satunya Karena dia narik simpati ke gue Lunya juga suka gitu Tapi gue juga welcome gitu kan Temen gue yang satu itu marah Marah gak? Marah? Oh ternyata Lu baru tau pas dia marah apa gimana? Gue baru pas taunya itu Pas dia marah Kau kata Kau ini kenapa ya? Kok beda gitu ya? Maksudnya kayak ada apa gitu kan Gue kan Sini kan temen-temen bareng-bareng gitu kan Nah abis itu baliklah Dengan kita kayak udah marah masing-masing gitu kan Gue marahnya dengan gue gak tau apa-apa Terus Mereka juga marahnya Karena mereka udah ada hubungan tapi gak bilang ke gue Tapi ya kena kejadian itu Yaudah Jadi kayak Jadi gak enakan gitu ya Jadi gak enakan semuanya Terus Nah dari pulang itu gue jamperin kan Iya Masing-masing orang gitu Temen-temen gue Sebenernya lo itu ini Ada hubungan sih sama ini sama ini gitu kan Terus Nah dia itu ngejelasin Baru dijelasin Pas udah ada kejadian Pas udah ada kejadian Ya ampun Terus kayak Ya udah gue udah tau kayak gitu Kayak sorry kata gue Gue kan gak tau apa-apa gitu kan Terus Kok mereka gak cerita sih kalo Dia sama dia itu ada hubungan gitu Aneh gak? Ya makanya itu jadi bikin gitu Apa baru jadian apa gimana? Gak tau juga ya Terus pas gue tanya-tanya itu Mereka juga gak mau jawab Dan akhirnya mereka juga ternyata jadian Kutus Oh kutus Kutus Lu bener-bener pelakor yang Sukses sih menurut gue Karena kalo gue Ya karena kalo gue pelakornya natural ya Ya dibuat gue Jadi ketika akan jadi ini Ya udah Itu gue gitu kan Berarti Kalo misalkan event Kalo misalkan gue bener-bener sayang Berarti ya udah Kayak gitu lah gue kalo saya ngorang gitu kan Makanya si pacar tuh baper sama gue Oh gitu Oke oke Tapi dibalik itu semua ya udah Mereka jadi kutus Sorry guys Sorry gara-gara gue akan diputus Ini ada pertanyaan dari Sukma Sukma nanya Siapa Di antara kalian yang baperan Siapa yo Baperan Kalo menurut gue sih dia Dia? Elu Elu Pas di gunung Lah Terus Siapa yang tidur Tiba-tiba Diem-dieman Tapi siapa yang Tiba-tiba pas naik itu gak negur Siapa coba Siapa coba Ayo Siapa yang gak menegur Dari situ sampe Jakarta Siapa Tapi gue kan baperannya kan minta maaf Ya terus gue gak minta maaf gitu Enggak Lu kan gak minta maaf Yang baperan dia sih Enggak Sorry Gue gak baperan sorry sorry Dia Paling baperan sumpah Dia baperan dia Mana Waktu di Jawa Tengah Di Jogja Ngapain gue Baperan Apa Waktu itu kita pas Buktinya apa dulu Pas kita itu Pas kita Yang mana Yang sendal Yang sendal Yang sendal waktu itu Gue gak bisa Gak Gak bisa dicerinain disini Gak bisa dicerinain disini Nanti nanti disinian Artinya dia Yang paling baperan dia Gak Gak Dia Dia Yang baperan Siapa di kolom komentar Bagi Tuhan Takkur Mewakili netizen Yang pertama Kita buat channel Bromance Indo Itu tujuan kita itu Mulia Mulia? Iya Tapi tujuan kita itu sangat-sangat Ini ya Sangat-sangat membantu netizen Karena yang pertama Kita Membuat Bromance Indo Kita pengen menghibur Netizen-netizen Galau Indonesia Iya Mana ada Indonya Iya Indonesia Tapi kalau ada Netizen-netizen Luar Negeri Yang galau juga Boleh nonton channel kita Sama dibolehkan Saya dianjurkan malah Iya biar tambah galau Bener Biar tambah galau Bener gak sih Jadi bukan Netizen Indonesia doang Yang kita buat galau Bener gak sih? Betul, betul, betul Terus Sama netizen luar negeri juga Bisa galau Gara-gara ngeliat channel kita Nyesel gak tuh? Nonton channel kita Kayaknya sih yang gak nyesel Pengen ampol yang ada Iya gak? Oh iya bener sih Menurut gue sih kayak gitu Yang kedua Apa tuh? Tujuan kita bikin channel Youtube Bromance Indo Ya pertama Kalau dari gue sih ya Ya kita mau Memanfaatkan waktu Atau mengusulkan waktu itu Kayak gini Mungkin kita kosong waktu gitu kan Ya udah Kita salurin lah Kita bikin kayak video-video lucu Kayak gitu-gitu kan Buat untuk Tujuan tetap Untuk menghibur Teman-teman kita Teman atau pemirsa di rumah Yang lagi sepian Iya Yang mungkin yang tadinya Dia lagi sedih Iya Kita jadi bercanda Ketawa Wow Mulia sekali ya Iya Makanya kalau misalkan Tujuan kita tuh sangat mulia Dalam Tadi mulia Mulia Sangat-sangat ikat Bener sih Itu bener-bener ini sih ya Saya tersebut Karena kita kan Tujuannya kan satu Motonya Menghibur netizen galau Bener gak sih? Kita juga bakalan Berharap sih Bisa menghibur netizen-netizen Yang galau tadi Terus sama Kita juga Bakalan membuat netizen Indonesia baper Betul Dan kita bakalan Membuat netizen Indonesia itu Berpikir gitu kan Kita tuh kedepannya Bakalan bikin konten Seperti apa sih Entahkah kita Outdoor Kayak misalkan kita Jalan-jalan lagi Atau naik gunung lagi Atau kita Ya belum Kita pantai Bareng-bareng Ini bakalan jadi surprise ya Makanya kita bakalan Bikin sesuatu tuh Yang diluar Duga netizen Misalkan kita Tiba-tiba Nyemplung ke Balong Kolam Bener Jadi gak Kita mulung Barang bekas Di samping jalan Apa kita Tiba-tiba kita terbang Ke planet Planet Mars Kita gak tau kan Bisa jadi kita Kalau di lampu merah Makanya Kalian jangan kemana-mana Kan udah gue kasih tau Yang belum subscribe Di subscribe dulu Iya Like, like juga Comment sama share juga Biar yang lain juga Ngikut Rame Bener Tapi kalau ada netizen yang bingung-bingung Mendingan comment aja ya Kalau misalnya Kak, kalian kok ganteng sih Kan bingung kan Ganteng 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 Kak, kalian kok ganteng Ya udah dikuliskan Nanti kita Tanya Kita jawab kok Gatau bingungnya juga Gantengnya dari mana Gantengnya dari mana Gantengnya dari mana Kita kalau sempet kita jawab ya Pertanyaan-pertanyaannya Kayak gitu ya Iya Terus kok kak Manis banget kan Kayak gula atau Ganteng Ya bener, kayak gitu aja Pertanyaannya Boleh gue sih Itu pertanyaan-pertanyaan yang unik Dan lucu Dan imut juga Dan harus kalian tanya Gitu kan Kalau gak ditanya Nanti netizen yang lalu gak tahu Gitu Kasian Kasihan netizen-netizen lain itu gak kasihan Gak kasihan Gak kasihan Aduh kecepawasan Kasihan netizen-netizen lain yang gak tahu Kalau kita itu Emang bener-bener Apa sih namanya Humoris Lucu Gemesin Bener gak sih? Pertanyaan datang dari Renata Pertanyaannya Kalau kalian Kalau lagi sange ngapain? Hah? Lagi sange Lu dulu deh jawabnya Kalau memang gampang Kangen Iya sange Tolor roti Tuh Dia udah jawab ya Kalau gue gitu Sampai kalau gue Ada satu lagi media Kalau misalkan gue gak ke bantu ma gitu Lihat yang biru Burung Biru di aplikasi Cross, cross, cross Tontonin Kocok-cocok Iya Kalau gue gitu Kalau lu gimana nanti? Kalau gue lagi sange Paling nonton-nonton film-film lawas Lawas Iya Yang adegan-adeganya 18 Baca-baca Iya itu kan adegan-adeganya udah umur 18 tahun kan Bener kan Kayak FTP-FTP kan banyak tuh yang adegan-adegan Terus gimana bantuin Yaudah kalo gue lagi sangi Gue nonton-nonton film-film yang lawas Ngaceng Ngaceng-ngaceng ngayu sih Iya serius Ngaceng-ngaceng aja Ya kan pemainnya kan udah 18 plus Bukan di ngaceng ngal kakak Film-film lawas kan lucu-lucu tau Kalo gak nonton film kartun kan banyak Bener gak sih Itu jadi sangi tau Auto-sangi gitu dong Kalo nonton film kartun kan banyak nih Liat-liat teteknya Nanti kartun-kartun Dia ngakak banget sih Emang kenapa sih Emang gue gak boleh sangi Emang gue gak boleh sangi Enggak masuk kok Gue gak boleh sangi gitu Dengan cara lukun gitu Dia kan ngocok poto kan Kalo sangi kan Nah kalo gue nonton film lawas Nonton film kartun Emang gue salah Tugasannya Kenapa sih? Geli gue Kampar Ketawali Gak masih Udah-udah Panj Oke ini pertanyaan terakhir Ini masih banyak pertanyaan tau Ini sepenuhnya pertanyaan sih cuma 8 doang ya? Cuma 8 ya? Cuma 8 Ini kan ada pertanyaan bonus Gimana kalau kita? Dan jepak 2 aja Ini gara-gara pertanyaan Ini bikin ini ya? Bukan Emang-emang gitu sih versi gue Kenapa lo ketau-ketau sih? Emang kita gak ada cara lain? Gimana nggak? Yaudah Jadi pertanyaan-pertanyaannya Ini cukup 80 doang Nanti buat netizen gak usah bersedih Kita tambahin kuota pertanyaannya buat dipaksa Depak 2 aja Jadi gak bakalan 8 pertanyaan ya Kalau 8 pertanyaan kayaknya gimana? Banyak-banyak pertanyaan juga kan Terus mereka juga banyak penjelasan harus bener-bener detail juga Jadi karena netizen mau bobo Katanya mau bobo netizen Oh iya Kasihan kan Jadi kalau nonton Youtube kita kelamaan kan nanti Besok komen kesiangan Betul 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 Kan besok sekolah udah tetap muka Bener gak sih? Iya Sekarang udah tetap muka Jadi kalian kasian kan nonton Youtube kita Karena baru nonton Youtube kita Bangun ini kesiangan kan? Betul Kita gak mau bikin kayak gitu ya? Iya Jadi karena kita tujuannya itu menghibur netizen galau Indonesia Gue harap sih buat pertanyaan part 2 Kerjain dulu PR-nya Kalau udah ngerjain PR di rumah Baru nonton ini part 2 oke? Dan jangan lupa Monton minuman dulu Oke guys Sampai situ dulu Dan kalian jangan lupa Tonton untuk konten kita yang Jawab pertanyaan dari netizen Part 2 Part 2-nya Nanti kita bakal share Untuk link-nya di kolom diskusi Iya Bener banget Buat kalian juga Biar gak ketinggalan ya Karena kan netizen itu kan Kadang-kadang kan Suka galau Kalau ketinggalan nonton video-video kita Iya Maka galau Suka sepuluh tinggalan Iya Jadi biar kalian selalu gembira guys Jadi kalian jangan lupa Ada yang subscribe Betul Eh ada yang subscribe Oh iya Cium gak? Cium 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 Berdua Yuk Satu 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 Oke guys Jangan lupa guys Untuk di subscribe Like Comment Dan share Ke semua orang Bahwa kita punya channel yang Seru Dan gokil Abis Dan lucu juga Tentunya Sub indo by broth3rmax